Assalamualaikum sahabat Nusantara. Kunjungan tim jelajah pesona Nusantara kali ini jatuh ke Museum Kebangkitan Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Museum Kebangkitan Nasional menempati sebuah komplet bangunan bersejarah ekskolonial yang dibangun pada tahun 1899 dibangun di atas tanah seluas 16.000 meter persegi. Pada awalnya gedung museum ini dimanfaatkan sebagai gedung sekolah dan asrama School Thought of Leading Fund Inland Sheaatsen, disingkat Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini dipiku adanya penyebaran berbagai penyakit menular seperti cacar, disentri, dan lain-lain. Penyakit ini terjangkit di daerah Banyumas dan Purwokarto, Jawa Tengah pada tahun 1847. Pada saat itu, wabah penyakit ini tidak teratasi oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda karena keterbatasan jumlah tenaga dan tidak pula oleh dukun-dukun Bumi Putra yang telah dilakukan pembodohan oleh kolonial berpuluh tahun. Stovia sendiri adalah pengembangan dari Sekolah Dokter Jawa yang berdiri pada tahun 1851, lokasi awal di Rumah Sakit Militer Walter Veriden, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subloto pada salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit tersebut. Tetapi karena aktivitas pendidikan dan asrama sekolah Dokter Jawa yang berlangsung setiap hari dinilai mengganggu kenyamanan rumah sakit, maka tahun 1899 diputuskan untuk membangun gedung baru di samping Rumah Sakit Militer itu sebagai lokasi pendidikan Dokter Jawa. Dengan bantuan pengusaha perkebunan dari Delhi, pembangunan gedung dan asrama pelajar Kedokteran dapat diselesaikan pada bulan September tahun 1901. Dan tanggal 1 Maret tahun 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal para pelajar Kedokteran. Kondisinya lebih nyaman dan lingkungan sekitar gedung asri. Dengan pindahnya sekolah Kedokteran ke gedung baru, menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School Thought of Leading Fund in Lanshoadsen di Singkat Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Masa pendidikannya 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia setara dengan School for Officials Fund in Lanshoadsen di Utrecht, sehingga lulusan Stovia diharapkan sama dengan lulusan sekolah serupa di Eropa. Tamatan Stovia akan mendapatkan gelar Inlands Arts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter ini akan dibekali dengan peralatan kedokteran dalam sebuah tas kulit dan honor untuk ongkos perjalanan dan biaya hidup. Bidang tanah yang di mana bangunan gedung Stovia berdiri berbentuk persegi panjang yang tidak beraturan. Bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai esrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Di tengah-tengah halaman berdiri tiga bangunan, difungsikan sebagai tempat praktek fisika dan kibia, kegiatan senang, dan ruang rekreasi. Stovia menjadi pionir lembaga pendidikan yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah di Indonesia. Waktu itu, pemerintah memberi kesempatan bagi pemuda bumi putra untuk menjadi pelajar Stovia bagi yang memenuhi syarat. Karena proses seleksi, maka pelajar Stovia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari rata-rata. Pelajar yang diterima akan tinggal di dalam esrama selama menjalani pendidikannya. Esrama ini dipimpin oleh seorang pengawas Indo-Belanda yang disebut dengan supostik. Maka terjadilah interaksi antar anak bangsa dari berbagai suku bangsa Indonesia. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan esrama ini menjadi media untuk saling mengenal dan mempelajari adat-istadat suku bangsa lain. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia ini dianggap tidak lagi representatif karena sudah kuno dan sempit. Untuk itu, pemerintah membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burger League Cessie-Kenin-Richting sekarang dikenal sebagai rumah sakit Cipto Mangun Kusumu. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran, merangkap rumah sakit. Pada saat itu, peralatan kedokteran dan fasilitas yang ada di dalamnya sudah kelasnya sama dengan yang ada di Eropa. Pada Juli tahun 1920, kegiatan pendidikan Stovia mulai pindah ke gedung baru di Salemba. Ruang-ruang kelas yang ada di gedung lama dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah asisten apoteker. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau in repos di rumah penduduk di daerah sekitar Salemba. Salah satu tempat yang disewa oleh pelajar Stovia adalah gedung Jalan Keramat 106 yang saat ini menjadi museum sumpah pemuda. Pada tahun 1926, gedung Stovia lama yang saat ini menjadi museum kebangkitan nasional tidak lagi dipakai untuk kegiatan pengajaran Stovia. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memanfaatkan gedung X Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meruit Gebreit Lager on Dirwijis atau disingkat Mulo. Yaitu pendidikan dasar lebih luas atau setara dengan SMP di masa sekarang. Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, gedung ini oleh pihak Jepang digunakan sebagai tempat penampungan bekas tentara Belanda KNIL sebagai tawanan. Tanggal 6 April tahun 1973, gedung Stovia mulai dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Pada tanggal 20 Mei tahun 1974, Presiden Soeharto meresmikan pemanfaatan gedung ini sebagai museum kebangkitan nasional. Tanggal 27 September tahun 1982, dialihkan pengelolaannya kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada tanggal 12 Desember tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bangunan gedung kebangkitan nasional ini sebagai cagar budaya. Terima kasih untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan membunyikan genta untuk tetap selalu mendapatkan update. Terima kasih telah menonton!